Setuju. Karena yang tadi. Karena, ya kan? Saya bisa makan makanan yang sudah legend. Orang Jakarta, orang Surabayanya pergi ke Semarang nyariin makanan ini. Udah enak. 10 ribuan, 15 ribuan. Bahkan mau nyoba restoran baru pun, kadang-kadang nyoba yang itu, atau nyoba yang itu, atau nyoba yang itu. Sama-sama baru nih. Karena mereka bukanya barengan. Jadi, akhirnya bahkan setelah restoran baru buka pun, kadang-kadang bisa ramainya hanya sebulan. Sekarang bulan. Atau beberapa minggu gitu kan. Halo, jumpa lagi di podcast kabari. Kak Din memberi inspirasi. Ini podcastnya Kak Din Jawa Tengah, tayangnya di channel YouTube Kak Din Jawa Tengah. Kita kali ini akan ngomongin bisnis kuliner nih. Bisnis resto gitu ya. Bersama Ko Patrick Ramali. Ko Patrick ini adalah ownernya beberapa resto di Semarang. Ada Luffine, ada Noodle Bar, ada Tosti Kopitiam gitu ya. Pagi, Ko. Pagi, pagi. Sehat ya? Sehat. Kita ngobrol-ngobrol ini soal bisnis kuliner nih kan. Sure. Oke, Ko. Bisnis kuliner ini kan banyak orang bilang cukup menjanjikan. Karena makanan ini kan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi peluang bisnisnya mungkin cukup potensial juga ya. Tapi ngomong-ngomong nih, memilih bisnis kuliner diantara sekian banyak bidang bisnis lain ini, alasannya apa ya? Seneng makan atau gimana? Hmm. Kalau saya, kenapa kok saya memilih dunia kuliner buka restoran-restoran itu? Ya tentu awalnya adalah dari passion. Passion. Karena kita suka makan, ada beberapa makanan-makanan yang kita kangen dari luar negeri, akhirnya kita bawa ke sini. Karena, kadang-kadang susah nyari makanan-makanan dari luar negeri itu. Misalnya makanan-makanan dari Jepang, Korea, dan segala macam. Makanan-makanan Eropa, agak susah dicari di Semarang, jadinya akhirnya kita bawa sendiri ke Semarang. Hmm. Tapi sebenarnya, kalau tadi ada orang bilang bisnis makanan itu kan bisnis pokok ya, kebutuhan pokok gitu ya. Kalau menurut saya sih, itu sebenarnya ada kesalahan logika di sana. Karena, betul makanan adalah bahan pokok. Kalau misalnya saya, apa, peternak ayam, peternak telur, segala macam itu, menurut saya nggak ada matinya sih. Karena itu adalah kebutuhan pokok kan. Oke. Tapi kalau kita bikin restoran, kayak misalnya, ee, noodle bar dan Levan dan segala macam itu, lebih ke lifestyle kalau menurut saya. Karena, pada waktu, misalnya, ekonominya suatu keluarga nggak bagus, ya mungkin mereka nggak terus ngafe. ngafe. Iya. Mungkin mereka nggak makan di restoran yang kayak gitu gitu kan. Oke. Mungkin kalau misalnya, apa, kita bisnis makanan, tapi di, makanan yang, basic untuk rakyat sehari-hari. Misalnya, nasi kucing, apa, gudeg dan soto, dan nasi ayam, segala macam itu, oke. Mungkin bisa dibilang, kebutuhan pokok sehari-hari rakyat. Tapi kalau sudah ngomong restoran sama kafe sih, mungkin lebih, lebih ke lifestyle ya sebenarnya. Iya. Karena nggak cuma makan, tapi juga nongkrong. Kerja mungkin, meeting juga kadang-kadang gitu. Itu ya. Iya. Terkait lebih ke lifestyle ya. Iya. Oke. Kalau, tapi ngomong-ngomong, katanya bisnis awalnya justru properti, terus beralih ke makanan. Betul, betul. Bisnis orang tua saya dari awalnya properti, dan sampai sekarang juga masih berlanjut, kita juga masih ngurusin yang itu. Tapi, iya kembali lagi karena passion mungkin ya. Karena kita suka makan, jadinya kita, kita terjun ke dunia makanan lah. Ya betul sih, ini bener-bener bisnis yang dimulai dari, awal ya. Resto, kuliner ya. Bisa dibilang gitu. Tentu dengan, apa, dukungan orang tua juga. Tapi kita yang, bisa dibilang merintis ya. Oke. Oke. Kok Patrick, ini kan, ngomongin, resto ini kan, Levi, noodle bar, terus, toasty, itu kan, membawa menu-menu dari luar, ke sini gitu ya. Ya. Itu dari pengalaman seneng traveling, atau mungkin pernah tinggal lama di negara lain, dan mencoba makanan-makanannya gitu. Nah, saya dan istri saya Nia, dan adik saya Patricia, itu memang pernah, tiga-tiganya pernah tinggal di Melbourne, untuk cukup lama. Adik saya Patricia bahkan pernah tinggal di New Zealand, untuk belajar di Le Cordon Bleu, makanya dia menjadi pastry chef. Tiga-tiganya kita memang pernah tinggal di luar negeri cukup lama, saya 13 tahun, ini ya, 11 tahun kalau nggak salah, di Melbourne. Dan itu, kita belajar banyak mengenai international cuisine di sana sih. Ya. Karena di Melbourne itu, makanan dari, bisa dibilang seluruh penjuru dunia ada semua. Nah, kalau yang sudah berhasil kita bawa masuk ke sini, misalnya makanan dari Jepang, makanan Korea, makanan Malaysia, Cina dan segala macem, di Melbourne itu masih ada lagi misalnya makanan Yunani, makanan Cekoslovakia, makanan Afrika, yang wah, bener-bener dari seluruh penjuru dunia ada. Dan kita banyak belajar dari sana. Dan selain dari pengalaman kita tinggal dan bekerja di Melbourne, kita juga beruntung, kita sudah pernah travel ke Jepang dan Korea dan Amerika dan Eropa dan segala macem. karena passionnya makanan itu tadi pada waktu kita travel, kita nggak terlalu tertarik misalnya dengan museum-museum dan alam dan segala macem kita. Lokasi wisatanya mana, itu enggak ya. Kita selalu nyarinya restoran-restoran yang perlu dicoba ini kemana nih. Apa, wisata kulirnya kemana, makanan khasnya apa. Ya, betul. Jadi selalu kita kalau travel fokusnya makanan lah. Nah, karena karena memang interestnya di sana mungkin ya, jadi terus pada waktu kita kembali ke Indonesia, itu masih keinget terus gitu. Rasanya kayak gitu, teksturnya kayak gitu. Sering itu yang kita pengen recreate di sini gitu. Dan kalau tadi kan nanya apa, kita pengalaman tinggalnya di mana dan segala macem, ya di Melbourne itu, walaupun kita pernah kerja kantoran juga semuanya, tapi pada waktu kita kuliah juga biasanya pada kerja sambilan di food industry kebetulan. Saya waktu di Melbourne kerja di Subway, istri waktu di Melbourne kerja di KFC. Adik saya juga sempat kerja di Subway juga. Jadi, ya sudah banyak exposure ya di dunia makanan mungkin. Jadi selain senang makan, masak juga ya Pak? Ya, kita juga relatif suka masak. Jadi kan kadang-kadang kita nyari makanan-makanan yang nggak ada di Semarang, yang paling gampang ya, step pertama adalah kita bikin sendiri di rumah gitu kan, kita masak. Tapi pada suatu ketika, I guess kita mengambil suatu langkah berikutnya, kita bikin restoran untuk mengadakan makanan-makanan tersebut. Bikin restoran sendiri jadinya. Ya, gitu lah namanya, namanya passion. Atau mungkin namanya rakus ya, nggak tahu saya. Ya, ya. Jadi, sambil minum boleh lah ya? Silahkan, silahkan. Ya, ya. Jadi, ada levain, ada noodle bar, ada toast tea, ini konsepnya apa saja yang ditawarkan? Kalau yang pertama, levain itu sudah sekitar 3 tahun itu fokusnya Eropa. Kata levain itu sendiri, levain, itu artinya sourdough starter. Jadi makanya roti-roti di levain kebanyakan sourdough. Itu makanan-makanannya adalah Eropa, breakfast, brunch, light meals gitu-gitu ya. Kalau noodle bar, Pan Asian. Pan Asian itu artinya dari seluruh penjuru Asia. Jadi ada Jepang, Korea, dan Malaysia, China, Thailand. Mie ya? Kebanyakan mie. Fokusnya di mie. Itu, itu noodle bar. Teras toast tea, Kopitiam. Kopitiam. Kopitiam itu tentunya asalnya dari Malaysia. Populer juga dari Singapura. Apa ya, kalau kopitiam itu sebenarnya juga fokusnya untuk breakfast-nya orang-orang sana sih. Ya, ya, ya. Makanan sehari-hari ya. Makanan sehari-hari nya mereka. Tapi gini kok, Patrick. Ya. Membawa makanan dari luar ke sini itu kan ada tantangan tersendiri ya. Kira-kira bikin. Iya, banyak. Dulu pas bikin itu, bisa nggak sih diterima oleh lidah orang Semarang gitu, orang Indonesia yang terbiasa dengan makanan yang tasty banyak rempah gitu kan. Itu tantangan tersendiri nggak itu? Iya, iya. Tentu. Tentu. Satu adalah apakah makanan-makanan internasional ini bisa disukai oleh orang Semarang. Ya. Tentunya saya harus mengingat bahwa misalnya kalau kita melihat Semarang 10 tahun yang lalu, mungkin kalau kita membuka restoran-restoran ini mungkin nggak diterima. Maksudnya kita harus berterima kasih pada beberapa teman-teman di industri restoran yang sudah mulai membuka pengetahuan orang Semarang mengenai makanan-makanan internasional. Misalnya Tavern Group dan S2 itu kan pelopor-pelopor yang terus sudah mulai membuka makanan internasional gitu kan. Ernest membuka cafe-cafe gitu. Sekarang sih kita merasa market Semarang sudah bisa menerima. Bisa mulai menerima ya? Bisa mulai menerima. Challenge lain lagi selain seleranya orang Semarang itu pada waktu kita berusaha meng-recreate makanan-makanan itu di sini. Sedangkan misalnya chefnya belum pernah ke negara-negara tersebut. Belum pernah mencoba Pak. Kita sih pernah, kita ownernya pernah kita inget, untungnya kita bisa inget rasanya yang kita inginkan gitu. Tapi ya sebenarnya saya agak kasian dan salut juga dengan tim kitchennya kita yang mereka bisa meraba-raba keinginan-keinginannya kita owner-owner ini sampai terjadi makanan yang bisa kita approve sampai sesuai dengan visinya kita gitu kan. Oh jadi ingatannya ada di Ko Patrick ini misalnya ya. Ya misalnya. Kira-kira rasanya seperti ini nanti chefnya yang menerjemahkan itu. Itu trial and errornya berarti lama juga. Lo ama banget. Lo ama. Untuk ketemu menu-menunya ini 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 gitu berarti terjun langsung ya penentuan menu-menunya. Kita food trial terus. Dan bahkan beberapa menu misalnya seperti yang di Levan itu pernah di trial and error sendiri misalnya oleh kita sendiri di rumah. Kan kita sering masak untuk makanan kita sendiri di rumah nih. Jadi pada waktu kita awal-awal mau buka Levan itu juga kita melakukan trial and error di dapur kita sendiri misalnya. Beberapa menu menu lebar bahkan juga ada beberapa yang trial and errornya di kitchen kita sendiri juga. Itu makanan yang kita kangen dari Melbourne misalnya. Itu kita sampai kita bisa recreate di Semarang gitu. Oke dan itu authentic atau disesuaikan dengan lidah orang Semarang gitu. Kita sih kebanyakan kita ngejar authentic. Tapi tentunya kita nggak kayak garis keras banget I guess ya. Jadi kalau saya bilang sih mungkin 95% authentic, 5% tetap kita penyesuaian lah. Tapi kalau kebanyakan penyesuaiannya kan kita udah nggak bisa ngomong authentic lagi dong. Oke tapi gini kok, oke lah kalau makanan Asia ya. Rata-rata bumbunya kaya gitu kan, banyak rempah gitu. Dan di beberapa negara ada cita rasa pedes asem itu yang ya kira-kira sama lah sama selera orang Indonesia. Tapi kalau makanan Eropa ini kan tantangan sendiri. Karena gini, orang Indonesia ke Eropanya kadang bawa saus sendiri gitu. Takut makanan yang di sana nggak sama dengan seleranya gitu. Ini yang makanan Eropa malah dibawa ke sini gitu. Kira-kira boleh dibagi nggak story-nya ini. Gimana cara biar bisa diterima ini menu-menu ini gitu. Ya tentu ada challenge-nya memang. Makanan Eropa nggak segampang itu. Seperti yang kau Riki bilang tadi. Waktu itu kita pernah jalan-jalan ke Eropa barengan keluarga rame-rame itu. Bahkan pernah ada salah satu tante saya yang bawa rice cooker sendiri sama instant noodle sendiri. Karena dia khawatir makanannya di Eropa nggak cocok gitu. Nggak ketemu nasi. Bawa beras sendiri, bawa rice cooker sendiri. Ya, memang mungkin seleranya beda. Tapi walaupun seleranya beda, kita tetap berusaha ngambil makanan Eropa yang paling accessible sih. Artinya kita nggak kayak ngambil makanan Perancis yang kayak high cuisine, yang platingnya ruwet banget dan segala macem. Tetap, walaupun makanan Eropa, kita tetap ngambil makanan yang sehari-hari. Jadi itu yang paling, itu yang lebih accessible sih menurut saya. Kalau buat orang Indonesia, misalnya kayak sandwiches, pasta-pasta. Itu nggak, nggak terlalu confronting lah. Kalau dibanding dengan yang makanan Eropa yang aneh-aneh gitu. Masih bisa diterima lah ya. Harapannya begitu. Terus begini, ngomongin bisnis restoran, ini kan cukup komplek nih. Nggak cuma menunya aja yang harus enak kan. Terus ada pelayanannya juga. Kemudian tempatnya harus nyaman gitu. Saya membayangkan makanan, mungkin menu-nya enak. Tapi kalau weather-nya aja, pelayannya sambil kurang senyum gitu. Atau makanan datangnya lama itu kan bisa jadi komplain juga. Ini kan tantangan tersendiri. Tentu, tentu. Ya. Ini gimana nyikapinya ini? Hmm. Ya, ya tentu kalau dari makanan kita selalu quality control. Dan kita tektokannya dengan tim kitchen nih. Tapi kalau mengenai service, ya kita tektokannya dengan tim front of house. Dan untungnya sih kita semua sudah ada exposure di bidang hospitality ya. Jadi kita, terutama adik saya yang bahkan studi, formal study di hospitality. Jadi untungnya kita bisa melakukan training dengan bener sih. Sampai suatu standar tertentu, SOP-nya begini, cara menyiapanya begitu, cara berterima kasihnya begitu. Tutor katanya lah. Jadi kita juga tutup harus diatur. Oke. Terus begini, Semarang memang kata banyak orang kota kuliner. Tapi sekaligus pesaingnya juga banyak. Maksudku gini, untuk orang datang ke noodle bar misalnya, memutuskan untuk makan di noodle bar. Dia kan punya banyak pilihan nih. Dari rumah berangkat ini, ngelewatin banyak tempat makan, mungkin ini yang bisa jadi referensi. Dan akhirnya memutuskan noodle bar. Itu kan, apa ya, pesaingnya cukup banyak ini. Betul. Menyikapin itu gimana? Itu pertanyaan yang bagus sih. Kan harus punya, nggak cuma rasa tapi harus punya unique selling nih. Ini unique selling yang ditonjolkan apa di resto-resto-nya? Ya itu bener sih. Jadi di Semarang itu kota kuliner, betul. Itu sudah sejak lama. Dan ada beberapa makanan-makanan yang legend di Semarang. Masih ayam, soto, kudeg. Ya kan? Yang itu relatif jauh lebih murah daripada restoran-restoran. Misalnya sudah bisa makan enak, makanan yang legend di Semarang dengan 10 ribu, sekisaran 15 ribu misalnya. Sedangkan restoran-restoran mungkin 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu, dan seterusnya. Ada yang bisa sampai 70 ribu sekali makan dan segala macam. Tentunya itu menjadi consideration ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita memberikan makanan yang berbeda. Jadi kita tidak berusaha bersaing dengan nasi ayam dan kudeg dan soto yang legend itu. Buktinya dari restoran kita, kita tidak ada nasi ayam dan tidak ada soto dan tidak ada kudeg. Yang kita ada adalah makanan-makanan yang kebetulan penjual soto dan penjual kudeg dan penjual nasi ayam itu kebetulan tidak jualan. Karena mereka mungkin belum pernah ke Jepang, mereka belum pernah ke negara-negara tersebut. Jadinya kita bawa makanan dari luar negeri itu, jadinya kita tidak terlalu bersaing dengan mereka dong. Jadi kalau dibilang, oh saya bisa makan 10 ribu kok. Ya makanan legend yang tradisional tersebut di Semarang. Tapi kalau misalnya dibilang, kan mungkin tidak ada yang bilang, saya bisa kok makan ramen seperti yang kamu sajikan 10 ribuan. Mungkin belum tentu gitu kan. Karena produk-produk tersebut, karena produk-produk internasional tersebut, kayaknya ya memang harganya segitu untuk buatnya gitu. Seperti yang kita sajikan di restorannya kita. Oke. Harapannya segitu. Segmennya beda ya? Segmennya beda, produknya beda. Produknya beda. Oke. Kalau ada yang bilang konsumen Semarang itu paling sensitif soal harga, setuju nggak? Ya. Setuju. Tentu setuju. Karena yang tadi. Karena ya kan? Saya bisa makan makanan yang sudah legend. Orang yang Jakarta, orang Surabayanya pergi ke Semarang nyariin makanan ini. Udah enak. 10 ribuan, 15 ribuan. Saya waktu itu ngajakin kakak adik mertuanya saya makan di Semarang, mereka orang Jakarta tapi sekarang sudah tinggal di luar negeri. Mereka sangat bingung nih Semarang. Ini beneran makan cuma 1 dolar doang. 10 ribu. Penjualnya untung nggak nih? Iya. Ini bersih nggak nih? Padahal kita tahu ini udah legendnya Semarang. Ini kualitasnya. Jamin gitu. Jadi saya sangat setuju. Tapi ya itu karena kita membuat produk yang beda dengan itu jadinya nggak bisa dibandingkan. Ya dan Resto juga jual suasana juga kan? Betul. Betul. Jadi nggak cuma makan tapi ngerasain nggak itu ketika anggapan bahwa sensitif soal harga misalnya dibandingin dengan tempat lain gitu. Resto lain lah gitu. Ya. Ngerasain. Tentu. Betul sih. Tapi ya itu tadi. Akhirnya kan kita dibandingkan misalnya ramennya kita dibandingkan dengan restoran ramen lain. Ya. Nggak dibandingkan dengan nasi ayam. Artinya nggak bisa matok harga mal-mal dong? Atau gimana? Ya. Ya tentu. Kita sih. Kita sih. Perusahaan matok harga yang reasonable aja sih. Oke. Kan ada hitungannya tuh. Berapa persen dari biaya-biaya pembuatan harus kita uping sedikit untuk bisa ngecover sewanya kita dan gaji dan segala macam. Oke. Kalau Patrick ini terkait anggapan juga nih. Ini dari kacamata orang yang suka berburu makanan ya. Aku gitu. Gitu ya. Good, good. Kadang kan resto-resto baru, cafe baru di Semarang ini kan makin lama makin banyak nih. Fenomena yang banyak terjadi ini seperti ini. Ketika mereka buka gitu. Itu rame. Yang datang sampai antri. Wah waiting list gitu kan. Ya. Karena hamen satu mereka mesti promonya gencar. Budget promonya dikeluarin tuh. Ya. Ngundang selebgram, ngundang influencer gitu. Betul. Jadi pertama orang katanya penasaran rame. Tapi banyak yang lama-lama sepi gitu. 3 bulan sepi. Jadi orang bilang kalau awal-awal rame jangan senang dulu nih. Betul. Coba lihat nanti 3 bulan setelahnya terus. Atau 4 bulan setelah itu. Masih rame nggak? Itu kalau masih rame kan. Oh ini berarti diterima menunya. Jadi orang kembali ada repeat order gitu kan. Tapi kalau setelah itu sepi. Wah ini ada yang salah gitu. Anggapan seperti itu melihatnya seperti apa? Ya. Itu valid sih menurut saya. Dan. Seperti yang ko Riki sudah amati sendiri. Saya juga mengamati hal yang mirip dengan itu juga ya. Ada beberapa restoran yang misalnya sangat instagramable. Dan makanannya pun juga kadang-kadang instagramable. dengan dihubungan tempatnya gitu kan. Ya 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 ya. Tapi ya bener. Bener seperti yang tadi ko Riki bilang. Yang menentukan adalah setelah customer mencoba mereka suka untuk kembali atau nggak gitu. Itu benar. Ya kita, tentunya kita fokus, yang bisa kita lakukan apa? Ya tentu kita fokus dengan produknya. Jangan sampai visualnya bagus, tempatnya bagus, tapi produknya ya oke lah. Tapi sih nggak perlu dikejar lagi sih makanannya. Tapi sempat merasa was-was nggak dianggapan itu dulu? Bukan, mungkin bukan dibilang was-was, tapi ya pada waktu tiga bulan pertama kita, maksudnya belum seneng dulu gitu loh. Ya belum seneng, walaupun rame ya. Kita menjaga ekspektasi dulu, kita pelototin terus nih feedback dari customer-customernya kelihatannya happy atau nggak gitu. Gitu sih ya. Oke karena mungkin tampilan mungkin ya membuat orang jatuhnya, tapi yang membuat orang itu kembali lagi tuh kembali ke rasa dan mutu makanan. Kalau kita sih filosofinya gitu. Gitu ya. Kita yang memang yang kita fokuskan pertama adalah makanannya sih. Yang serem itu, kalau misalnya beberapa tahun yang lalu, kalau buka restoran baru itu kayak bisa rame kayak setahun pertama gitu. Setahun pertama. Atau paling nggak 6 bulan pertama lah. Kan tadi korangin bilang tiga bulan. Iya. Ya memang karena sekarang banyak banget restoran yang buka, kadang-kadang ramainya tiga bulan gitu kan. Tiga bulan. Bahkan semakin kesini, semakin kesini, karena saking banyaknya restoran yang buka. Iya, banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Jadi bahkan mau nyoba restoran baru pun, kadang-kadang nyoba yang itu atau nyoba yang itu, sama-sama baru nih. Iya, iya. Karena mereka bukanya barengan kan. Jadi akhirnya bahkan setelah restoran baru buka pun, kadang-kadang bisa ramainya hanya sebulan sekarang. Atau beberapa minggu gitu kan. Karena ini, banyak loh orang yang datang ke tempat makan cuma ingin foto-foto gitu. Gitu ya? Waduh. Iya, iya, iya. Gitu gantul. Tempat kita sih juga, kita berusaha membuat ambience yang bagus. Moga-moga cukup instagrammable, tapi fokusnya kita sih tetap selalu di makanannya. Tetap di makanannya, iya. Kalau kita ya. Terus, bener gak sih kalau pasar Semarang itu unik gitu? Unik ya? Orang, ini termasuk para pebisnis itu bilang, kalau bisa menaklukkan pasar Semarang itu, buka bisnis di daerah lain pasti berhasil. Ngerasain. Ya mungkin ya, karena itu tadi yang kita bilang tadi ya. Karena, kalau kamu bisa bertahan, survive dengan adanya nasi ayam yang legend Gudeg, yang legend Soto, yang legend dan segala macem itu semuanya. Ya pasti, berarti bisnis semua ada kelebihan tertentu gitu ya. Gitu ya? Ya mungkin benar juga. Kok? Moga-moga benar. Moga-moga benar. Karena kondisi sulit ini pun bisa survive. Berarti kalau di daerah lain mengalami kompisi yang lebih muda harusnya bisa survive juga kan. Kalau mungkin di beberapa kota yang lain mungkin gak ada makanan lokal yang legend-legend seperti sekuat legend-legendnya Semarang gitu mungkin ya. Nih kalau dari perjalanan pertama buka bisnis reto sampai sekarang nih, feedback dari customer ini pasti dapat masukkan banyak nih dari berbagai macam karakter customer itu. Ya. Kalau diamat itu orang yang cari makan itu pengennya seperti apa sih? Hmm, pengennya seperti apa? Kita sih cukup bersyukur ya karena semua restorannya kita cukup disukai masyarakat sepertinya. Banyak feedback yang kita terima mengatakan makanannya enak-enak. Apalagi ya feedbacknya ya? Ya sebenarnya ketiga restorannya kita kan sedikit beda-beda. Misalnya Levant itu kan konsepnya cafe. Kalau noodle bar itu lebih ke restoran. Jadi misalnya noodle bar karena orang ngeliat, oh tempatnya besar ya? Boleh gak aku booking buat event? Segala macam gitu loh. Bisa ya. Jadi akhirnya kebutuhan yang dipenuhi pun kan beda-beda. Beda-beda. Noodle bar ini sering misalnya di booking oleh JCI atau apa untuk event-eventnya mereka. Toasty juga sering dipakai untuk rapat-rapat kecilan-kecilan aja gitu sih. Arisan dan segala macam. Jadi kita cukup happy dengan ada tiga variasi makanan, ada tiga variasi ukuran restoran juga. Jadi kita bisa memenuhi banyak segmentasi pasar lah. Dan ini sudah lewat tiga sampai empat bulan sejak buka. Jadi cukup diterima lah. Masih setempat. Amin ya moga-moga ya. Sejauh ini sih sepertinya aman lah ya. Oke. Kita syukuri aja sih. Tapi gini kok. Menjalankan bisnis tentu gak lempeng gitu. Lancar semua. Ini masa-masa speed pasti ada lah. No. Ya of course. Covid gitu ya. Iya. Bahkan buka saat pandemi itu. Iya. Apa ya Maret yang dirasain gue? Aduh. Iya itu masa-masa yang gak enak sih. Jadi kalau kita ngelihat zaman Covid itu Levan buka, itu beberapa bulan kemudian Covid pertama kali datang ke Indonesia. Iya. PPKM dan segala macam. Setelah noodle bar buka, beberapa bulan kemudian Delta datang ke Indonesia. Setelah Toasty buka sih kayaknya Toasty belum pernah enak Covid. Wave Covid itu ya untungnya. Tapi itu Covid tetap nekat buka restoran? Nah pada waktu, pada waktu noodle bar buka kan kita gak tau dong bakal ada Delta gitu kan. Iya. Jadi pada waktu itu. Tapi Corona sudah masuk kan. Corona sudah masuk gitu. Tapi kita sudah mulai pulih dari PPKM yang sangat tetap pada waktu hari-hari pertama itu. Iya. Kita sudah mulai pulih, makanya kita buka noodle bar. Nah ternyata setelah itu Delta datang. PPKM. Iya kan terus PPKM lagi segala macam. Itu lumayan berat sih. Nah tapi ngomongin Covid, kalau untuk Levan sendiri. Levan beberapa bulan kemudian Covid pertama kali datang ke Indonesia. PPKM sangat tetap. Ekonomi langsung melarot pada waktu itu ya. Banyak restoran langsung sepi karena semua orang pada takut. Dan banyak restoran kemudian tutup pada waktu Covid pertama kali itu. Iya. Karena revenue nya gak cukup dan jadi gak cucuk. Gak worth it. Bayar gaji karyawan, bayar listrik kan. Iya kan. Banyak yang tutup gitu. Tutup sementara lah atau mengurangi jumlah buka misalnya bukanya hanya beberapa jam sehari gitu. Atau mengurangi jumlah karyawan waktu itu kan. Pada waktu itu kita sedikit melakukan tindakan yang mungkin agak gak make sense pada waktu itu. Levan itu memutuskan untuk sebisa mungkin kita tetap buka full time dan tanpa mengurangi jumlah karyawan sama sekali. Kecuali kalau misalnya ada yang positif langsung dirumahkan gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat waktu itu. Karena revenue nya pun gak cucuk. Iya. Bisa dibilang gak cucuk gitu. Tapi kalau kita sekarang melihat ke belakang, pada waktu itu itu Levan menjadi sesuatu yang sangat dihargai oleh masyarakat. Karena restoran-restoran lain pada tutup, orang-orang masih perlu beli makanan untuk keluarganya gitu. Karena gak terus semua orang, oh oke restoran pada tutup ya sudah aku masak gitu. Ada beberapa keluarga-keluarga yang ya sebelum covid aku jarang masak. Sekarang aku juga, aku juga gak mungkin gak tahu caranya masak atau gak ada waktu untuk masak dan segala macem. Jadi pada waktu itu kita membonuskan untuk tetap buka itu kita mendapat banyak apresiasi dari customer kita. Kayak untung kalian masih buka, aku masih bisa beli roti untuk dan segala macem. Nah, akibatnya itu setelah covid selesai, recovery nya Levan itu cukup pesat. Saya bilang cukup pesat, mungkin salah satunya karena itu juga. Jadi jujukan ya. Jadi walaupun itu adalah masa-masa berat, tapi ya... Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, rencana kedepan apa kira-kira? Rencana kedepan. Tambah order baru atau buka di kota lain gitu? Rencana kedepan sih, kita akan, kita belum kepikir ada brand baru segala macem sih. Jadi kita akan fokus dengan tiga brand yang sudah kita bikin ini dulu. Kita perkuat fundamentalnya, kalau nanti bisa ekspansi dengan tiga brand ini ya bagus. Itu dari bisnis kulinernya ya. Atau ada wacana juga, kita meneruskan mengembangkan sisi propertinya kita. Itu masih... Tunggu tanggal mainnya kali ya. Masih disimpen ya. Iya, iya, iya. Oke kalau terakhir nih, mungkin bisa bagi-bagi tips dong untuk... Yang mau bisnis kuliner nih apa ini? Ah, iya, iya, iya. Suksesnya. Apa ya? Kalau menurut saya sih, bisnis kuliner itu... Harus dari passionnya atau... Ya, yang penting... Tentu passion itu plus sih. Passion plus ya? Passion itu suatu plus. Terus? Menurut saya semua bisnis kalau kamu punya passion di sana itu plus nggak sih? Daripada kamu cuma terjun cuma untuk nyari. Jadi menjalinnya dengan hati gitu. Iya kan? Iya. Jadi apa? Untuk menentukan menu ini mau buka kuliner nih. Menunya apa itu berangkatnya dari menu yang disukai atau yang disukai orang banyak. Kira-kira. Yang paling baik tentunya adalah intersection di antara dua itu. Iya kan? Kamu suka, artinya... Misalnya nasi goreng nih. Iya. Ada orang yang menganggap nasi goreng, ya whatever lah. Itu makanan yang... Semua nasi goreng sama. Tapi ada lagi yang pakar nasi goreng. Yang bener-bener bisa tahu, eh nasi goreng di sini kurang ini, nasi goreng yang ini lebih enak segala macam. Jadi misalnya kamu suka nasi goreng, kamu pakar nasi goreng. Dan nasi goreng adalah makanan yang disukai masyarakat. Jadi kan itu pas di sana. Iya. Kalau bisa ya dua-duanya itu. Oh gitu. Dan nasi goreng pun juga ada banyak macamnya ya. Ya itu. Mulai yang pakai topping, mulai yang ayam, seafood, banyak juga. Iya kan? Iya. Dan itu berarti pertemuan dua-duanya yang disukai dan... Passion kamu. Passion. Dan yang market suka. Itu kuncinya ya? Itu menurut saya adalah satu nilai plus sih. Kalau ada itu ya kamu sudah lebih baik daripada orang-orang yang misalnya tidak ada passion. Yang hanya mengejar market suka misalnya. Iya, iya, iya. Ayam itu kan pasti banyak orang suka itu. Iya. Tapi... Ayamnya seperti apa? Iya. Kalau kamu punya passion di sana pasti kamu lebih, lebih, apa ya. Kalau orang Semarang bilangnya neriti di sana. Iya, iya. Kamu nyari sempurnanya di sana gitu. Itu satu. Itu satu. Dan kedua, kalau tips saya untuk yang mau memikirkan terjun ke dunia kuliner ya. Jangan menganggap bisnis kuliner itu... Oke, set up dua bulan, tiga bulan pertama, habis itu bisa dilepas gitu. Ya, bisa dilepas. Sebenarnya bisnis kuliner itu, kalau dari yang saya lihat bahkan lebih ribet daripada bisnis propertinya kita. Oh gitu ya. Hmm, karena nggak, nggak, nggak terlalu boleh dilepas gitu. Berarti harus ditungguin terus ya, terjun langsung gitu ya. Untuk apa, menjaga mutu, mungkin tak tahu layanannya. Iya, kalau dari, kalau mikir dari waktu dan energi dan atensinya owner ya mungkin minimum sehari dua hari seminggu gitu lah. Hmm. Jadi jangan, jangan menganggap, oke nanti tak lepas gitu, jangan. Karena yang banyak terjadi ketika dilepas itu, apa rasanya berbeda. Apa ya, biasanya, biasanya kualitas mulai turun. Ya. Hmm, biasanya feed, atau mungkin misalnya feedbacknya customer tidak mencapai ke owner. Misalnya feedback customer sampai ke staff, tapi mungkin staff sudah agak loose touch dengan owner, jadinya mungkin nggak dilanjutkan ke owner. Itu contoh. Itu yang banyak dialami. Hmm, jadi tetap harus, tetap harus diberi atensi terus sih. Oke, jadi itu kuncinya tadi ya. Ya, atau misalnya dari sisi marketingnya pun, kalau misalnya ownernya sudah lepas tangan dan sudah nggak mulai melakukan marketing lagi di sana, ya mungkin restorannya mulai, apa, mulai dilupakan masyarakat misalnya. Iya. Jadi tetap harus dijaga terus lah. Jadi mungkin itu kuncinya ya, kalau ada misalnya restoran atau menu yang legend, ya bertahun-tahun itu kan setiap hari membuat, hanya membuat satu menu itu. Terus lama-lama kan jadi expert kan. Ya. Dan kualitas rasanya dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun tetap sama, tetap berjaga, itu mungkin kuncinya itu ya. Di pelotatin tersebut. Ya, ya mungkin ya. Kalau, kalau kita ngelihat yang legend-legend itu ya, kita mungkin bisa menebak bahwa pasti mereka punya passion di sana. Ya kan? Ya bahkan itu kan turun-temurun ya. Ya. Diwariskan ke anaknya, ke bajunya gitu kan. Misalnya, kalau kita yang ngomong tadi salah satu legend nasi ayam di Semarang. Ya. Tentu dia sebagai, sebagai ownernya bisnes nasi ayam itu dia nggak, dia nggak akan bilang, ya semua nasi ayam mirip-mirip lah. Ya, ya. Pasti dia akan nyari, dia akan tahu bedanya gitu loh. Walaupun bedanya sebenarnya tipis-tipis, tapi sebagai expert nasi ayam pasti dia tahu bahwa apa yang bikin enak, apa yang bikin nasi ayamku sedikit lebih enak dibanding yang lain gitu. Ya rasanya ya sama ya Mbak, nggak berbeda itu kita. Ya, konsistensi. Konsistensi, kualiti kontrolnya. Konsistensi itu juga penting. Cukup ketat ya. Ya. Ko Patrick, makasih ya. Terima kasih. Sekarang mau ngobrol-ngobrol di podcast kabar ini. Saya hari ini belajar banyak banget. Sebagai orang yang senang makan ya. Kita sama-sama senang makan. Good, 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 good. Thank you, Ko Patrick. Thank you. Dan itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Ko Patrick Ramali di Podcast Kabari Kadin Memberi Inspirasi. Makasih udah nonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa di edisi berikutnya. Jadi dadah dulu. Hahaha. Hahaha.